Ponsel pintar memang punya banyak rahasia, aku yakin kamu pasti setuju, ya kan? Begitu banyak hal yang masih belum kita ketahui, misalnya saja ponsel pintar dilengkapi dengan radio tapi tidak bisa dinyalakan. Hei, justru ponselku suka main petak umpet, aku selalu kesulitan mencarinya setelah menaruhnya. Nah teman-teman, mari kita intip rahasia apa saja yang tersembunyi di balik benda misterius ini. 1. Mengapa ponsel pintar berukuran sangat besar? Sejak pertama kali muncul pada 2007, ponsel pintar tanpa keyboard berukuran semakin besar. Bahkan sekarang ponsel pintar terbesar tidak muat digenggam, diagonalnya membentang hingga 7,3 inci. Karena juga bisa dilipat, ponsel ini mengingatkan kita pada ponsel lipat. Raksasa di dunia ponsel ini disebut phablet, gabungan antara ponsel dan tablet. Ukuran alat ini semakin besar karena telah menjadi perangkat komputasi utama, menyingkirkan PC dan laptop. Koneksi seluler menjadi semakin cepat, kualitas foto menjadi lebih tajam sehingga kita bisa melakukan berbagai hal dengan ponsel. Itu sebabnya diperlukan layar ponsel yang lebih besar agar mengetik, mengedit foto dan video serta kegiatan lainnya bisa lebih mudah. 2. Apa kita bisa tersengat listrik saat menggunakan pengisi daya ponsel? Saat mengisi daya, ponsel terhubung ke jaringan listrik. Mungkin kamu akan lebih waspada terhadap sengatan listrik. Jangan resah, kalau pengisi dayamu asli, kamu akan 100% aman. Pengisi daya mengubah arus bolak-balik AC pada jaringan listrik menjadi arus searah DC. Arus ini jauh lebih lemah dan tidak berakibat serius. Tapi, jika kabelnya lecet, arus AC akan menerobos ke sirkuit yang berarus DC. Jika kamu menyentuhnya, sengatannya akan cukup kuat. Maka, hanya gunakan pengisi daya yang asli. 3. Mengapa kualitas suara pada headphone dan speaker sangat berbeda? Faktor penentunya adalah ukuran dan jarak. Suara terbentuk dari molekul udara yang saling bertabrakan dan mengalir melalui gelombang dari sumber suara menuju telinga kita. Semakin besar sumbernya, akan semakin kuat efeknya di udara. Ini membuat suara terdengar lebih nyaring dan jernih. Itu sebabnya, speaker ponsel yang sangat kecil tidak akan bisa menandingi pengeras suara pada konser atau bahkan speaker TV maupun laptop. Sebaliknya, headphone memang kecil, tapi dapat menghasilkan suara yang nyaring. Alasannya, suara tersebut diproduksi di dalam telinga tanpa harus melalui perjalanan panjang antara gendang telinga dan membran. Itu sebabnya, saat kita mendengarkan musik dengan headphone yang isolasinya buruk, akan terdengar suara gemerisik yang mengganggu. 4. Apa itu masa pakai? Kita tentu tahu, perangkat elektronik dirakit dengan tanggal kedaluarsa. Tapi, produsen sengaja membuatnya bertahan dalam waktu singkat, tidak bertujuan agar kita harus membeli yang baru setiap tahun. Setiap bagian perangkat memiliki masa pakainya tersendiri. Maka, wajar saja menjadikan bagian yang paling cepat usang sebagai standar masa pakai. Untuk ponsel pintar, standar yang biasanya digunakan adalah baterai. Jumlah siklus isi ulang baterai terbatas. Saat mencapai angka ini, ponsel tidak bisa berfungsi lagi. Sekarang ini, semakin banyak ponsel yang diproduksi dengan baterai tanam. Baterainya tidak dapat dilepas begitu saja. Maka, produsen ponsel menyesuaikan semua bagian ponsel dengan masa pakai baterainya. Nah, kemudian... 5. Mengapa tidak ada lagi baterai ponsel yang bisa dilepas? Sebetulnya, masih ada. Tapi, ponsel-ponsel jenis ini perlahan akan menjadi sejarah. Pertama, baterai segi 4 konvensional membuat ponsel lebih tebal dan terlihat tidak menarik. Semakin besar ukuran baterainya, semakin banyak pula dayanya. Jadi, desain tersebut diperlukan agar ponsel menyala dalam waktu lama. Kedua, penutup ponsel bagian belakang harus terbuat dari plastik agar baterainya mudah dilepas. Ini tidak cocok untuk tren baru yang berbahan logam dan kaca. Sebagian produsen ponsel berhasil mengatasi masalah ini, tapi bukan itu saja masalahnya. Masalah lainnya, yaitu lapisan pelindung tambahan pada baterai yang bisa dilepas membutuhkan ruang tambahan dan biayanya cukup mahal untuk ukuran ponsel yang kecil. Dengan baterai tanam, ruang ini bisa digunakan untuk fitur tambahan yang lebih keren, misalnya pengisian daya tanpa kabel. Dan terakhir, bentuknya harus segi 4 agar mudah dilepas. Sedangkan baterai modern punya beragam bentuk dan terkadang terlihat aneh, diantaranya berbentuk anak tangga atau huruf L. 6. Mengapa ponsel pintar tidak mengalami panas berlebih meskipun tanpa perangkat pendingin? PC dan laptop memiliki pendingin tambahan untuk menjaganya tetap dingin. Sementara, ponsel pintar bisa dioperasikan tanpa kipas tambahan. Bagian dalamnya dirancang khusus agar dapat bertahan pada kisaran suhu standarnya. Jika ponselmu tidak dipakai di lingkungan yang bersuhu ekstrem, maka akan baik-baik saja dipakai sampai batas maksimalnya. Casing ponsel juga merupakan pendingin alami yang menyerap panas dari dalam dan melepaskannya keluar. Bagian ponsel pintar yang menghasilkan panas mengeluarkannya dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada laptop. Biasanya ponsel tidak akan panas, tapi tetap saja bisa jika kamu terus mencobanya. Sebaiknya jangan lakukan ini. 7. Bagaimana kompas bisa berfungsi jika magnet juga terdapat di dalam ponsel? Kamu tahu kan, speaker memerlukan magnet agar berfungsi dan ini bisa menyebabkan kompas kehilangan keseimbangan. Tapi hal ini tidak akan terjadi karena kompas pada ponsel dibuat agar tidak terpengaruh oleh komponen apapun di dalam ponsel. Produsen juga mengingatkan gaya magnet luar tetap bisa membuat kompas tidak sesuai. Jadi, jika kamu mendekatkan magnet lain ke ponselmu, kompas akan menunjukkan arah yang salah. Hal yang sama bisa terjadi juga jika kamu berjalan melalui detektor logam atau memasukkan ponsel ke mesin MRI yang juga keliru. 8. Mengapa tidak ada radio FM di ponsel pintar? Sebenarnya ada. Setiap ponsel pintar yang dijual di pasaran memiliki chip radio yang ditanam dan bisa disesuaikan dengan radio AM dan FM. Tapi menariknya, chip ini terkunci dan tidak bisa dibuka tanpa persetujuan penyedia layanan dan produsen. Ada banyak perdebatan mengenai hal ini dan pada ponsel pintar keluaran terdahulu, chip ini tidak terkunci. Jadi, kita bisa mendengarkan radio kapan saja dari ponsel ini. Penyedia layanan berpendapat, konsumen tidak perlu maupun menginginkan radio di ponselnya. Mereka lebih suka mendengarkan podcast dan umpan berita dari internet. Nah, bagaimana caramu mendengarkan musik dan berita? Dengan radio atau web? Beritahu di kolom komentar ya! 9. Bagaimana ponsel mendeteksi sisa dayanya? Baterai ponsel memiliki kisaran voltasenya sendiri yang telah diuji coba saat proses produksi. Selama pengujian ini, para ahli mendeteksi voltase pada kapasitas maksimum baterai serta memeriksanya terus hingga nol. Kemudian, mereka mengonversi angka-angka ini ke dalam presentase dan memprogramnya agar bisa terlihat di layar ponsel. Dengan begini, ponsel akan mengetahuinya, misal 4,3 volt menunjukkan 100 persen, sedangkan 2,7 volt berarti 1 persen. Nah, semakin lama pemakaian baterainya, maka dayanya akan mudah habis. Sekarang, kamu tahu kan penyebab ponselmu mati padahal baterainya masih 4 persen? 10. Bagaimana bisa ponsel pintar mendapat sinyal GPS lebih cepat daripada peralatan GPS khusus? Kalau kamu punya mobil yang dilengkapi dengan navigator GPS, kamu akan tahu. Perlu waktu lama untuk terhubung ke satelit lalu mencari tahu lokasimu. Tapi, saat GPS dinyalakan di ponsel, hanya perlu waktu beberapa detik untuk menyesuaikan dan menunjukkan lokasi. Ponsel pintar bisa menggunakan berbagai jaringan untuk membantu menemukan lokasinya. Misalnya, jaringan seluler atau jaringan Wi-Fi. Sebaliknya, peralatan GPS khusus hanya bisa mengandalkan satelit. Jadi, jika semua jaringan seluler dan mirkabel tiba-tiba mati, lamanya waktu yang diperlukan ponsel dan GPS pada mobil juga akan sama saja. Dan sedikit bonus, mengapa laman peramban kadang terlihat aneh selama beberapa detik saat sedang memuat? Kita semua pernah melihatnya, saat sedang memuat laman di ponsel atau PC, awalnya muncul tampilan dasar yang terlihat seperti tahun 1990-an. Dan kemudian, laman tersebut memuat kembali hingga akhirnya terlihat seperti biasa. Ini disebut Flash of Unstyled Content atau FOUC. Hal ini terjadi saat kita mengunjungi situs web untuk pertama kalinya. Masih belum ada cookies yang mempercepat proses pemuatan. Sehingga, konten situs web dengan tampilan standar peramban yang ditampilkan. Penyebabnya, peramban tidak sempat memuat stylesheet website tepat waktu dan terburu-buru mengirimnya. Oke, ayo kita berterima kasih karena mekanisme ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton.